Pemirsa Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman menyatakan Golkar optimistis bisa meraih kemenangan 60% di Pilkada 2020. Maman mengatakan Golkar sudah unggul dalam hitung cepat di 6 dari 9 pemilihan gubernur atau 66%. Maman menyebut calon dari Golkar unggul di pemilihan gubernur Bengkulu, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah menurut hasil hitung cepat. Kader Golkar yang merupakan calon gubernur yaitu Rohidin Marsyah, Cek Endra Ansar Ahmad, dan Syabirinur, dimana sementara Kader Golkar calon wakil gubernur yaitu Edi Pratowo dan Ma'un Amir. PDIP berada di posisi kedua dengan perolehan tiga kemenangan kursi gubernur dan tiga kursi wakil gubernur. Disusul Nasdem dengan dua kemenangan gubernur dan satu kemenangan wakil gubernur. Selain itu, PKS menempatkan satu kader di posisi gubernur dan Gerindra hanya menempatkan satu kader di posisi wakil gubernur.